Ada 5 keberkahan dari bacaan sebelum hubungan intim Dari Ibn Abbas RA, Nabi SAW bersabda Seandainya jika salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya Lalu mengucapkan Bismillah Allahumma jannibna syaiton Wajannibbi syaiton ma rozaktana Lalu ditakdirkan menjadi anak dari mereka berdua Maka setan tidak akan membahayakannya Mutafakun alaih Berikut 5 keberkahan dari bacaan sebelum hubungan intim Pertama, mengikuti ajaran Rasul SAW Ini sudah merupakan berkah tersendiri Abu Bakar RA pernah berkata Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah SAW amalkan Kecuali aku mengamalkannya Karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja Aku akan menyimpang Kedua, setan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut Karena di dalam doa ini diawali dengan penyebutan Bismillah Demikian pendapat sebagian ulama Mujahid Rahim Allah berkata Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya Lantas tidak mengawalinya dengan Bismillah Maka setan akan menoleh pada pasangannya Lalu akan turut dalam berhubungan intim dengannya Ketiga, kebaikan doa ini pun akan berpengaruh pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim tersebut Buktinya adalah riwayat Mursal namun Hasan dari Abdul Rozak Dimana disebutkan Jika seseorang mendatangi istrinya Maka ucapkanlah Ya Allah berkahilah kami Dan keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini Janganlah jadikan setan menjadi bagian pada keturunan kami Dari doa ini jika istrinya hamil Maka anak yang dilatirkan diharapkan adalah anak yang soli Keempat, keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini Akan selamat dari berbagai gangguan setan Jika dipahami dari tekstual hadis Yang dimaksud dengan anak tersebut Akan selamat dari berbagai bahaya adalah umum Yaitu mencakup bahaya dunia maupun agama Kelima, keberkahan doa ini berlaku bagi wanita yang akan hamil dengan hubungan intim tersebut Atau yang tidak hamil karena lafadnya umum Inilah pendapat Al-Qadi Iyad sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari